Beralih ke informasi lainnya saudara, pemerintah kota Pasuruan Jawa Timur menyiapkan lahan untuk membangun sekolah baru bagi siswa sekolah dasar negeri Gentong I. Sekolah baru dipersiapkan karena madrasah yang menjadi relokasi belajar saat ini tidak memadai. Sedangkan pembangunan kembali sekolah lama terkendala proses penyidikan polisi. Lokasi lahan untuk sekolah baru berjarak sekitar 150 meter dari sekolah dasar negeri Gentong I di kecamatan Gading Rejo, kota Pasuruan. Luas lahan kering ini mencapai 1 hektare. Pembangunan sekolah baru menggunakan dana dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR dengan model sekolah tanggap darurat bencana. Pembangunan sekolah baru dilakukan agar kegiatan belajar mengajar di SDN Gentong I kembali pulih, karena ruang kelas madrasah yang menjadi tempat relokasi saat ini tidak mampu menampung siswa dan guru SDN Gentong I. Sedangkan pembangunan kembali gedung sekolah di lahan lama masih menunggu proses penyidikan selesai. SDN Gentong I ini kemungkinan akan dibangun dalam kelompok ketiga bulan dan bisa berjalan sampai 5 tahun sambil menunggu investifikasi dari pihak lewenang yang sekarang menangani kasus sejukin. Di samping itu juga pemerintah kota Pasuruan saat ini memberikan upaya, yaitu upaya investifikasi dan identifikasi terhadap SDSD lain-lainnya yang dikelola-leswa kelola pada tahun 2012 dan kita berusaha untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada orang tua yang menitipkan pendidikan anaknya kepada pemerintah melalui SESI negeri yang ada di kota Pasuruan. Hingga selasa pagi penyidik kepolisian daerah Jawa Timur masih memeriksa ambruknya atap kelas SDN Gentong I di kota Pasuruan. Penyidikan kali ini difokuskan pada dugaan adanya tindak pidana korupsi pembangunan sekolah pada tahun 2012 lalu. Penyidikan kali ini berada di kota Pasuruan.